Meski sedang berada di balik jeruji, tidak serta-merta membuat para warga binaan di lapas kelas 2 Amwaro Padang tidak bisa menghasilkan sebuah karya. Buktinya sebanyak 50 orang warga binaan di LP tersebut saat ini bisa menghasilkan uang dari karya mereka membuat sendal. Tidak tanggung-tanggung, sendal yang diproduksi tersebut kualitasnya sudah terjamin dan telah digunakan di 4 hotel berbintang dan sejumlah rumah sakit di Sumatera Barat. Kasih kegiatan kerja lapas Moro Padang Sovinaldi mengatakan kegiatan produksi pembuatan sendal dilakukan setiap Senin hingga Sabtu dengan jumlah produksi setiap bulannya bisa mencapai 20 ribuan pasang. Agar kualitas sendal terjamin, produk tersebut juga dicek oleh quality control yang telah ditunjuk oleh pihak lapas. Setelah hasil produksi sendal dikirimkan ke pemesan, maka keuntungan yang diperoleh langsung diberikan kepada warga binaan tersebut. Pihaknya berharap keahlian yang didapat warga binaan dilapas dapat digunakan untuk menopang perekonomian mereka setelah kembali ke masyarakat. Ini ke pembuatan sendal hotel, kita produksi dalam sebulan terus kita 20 ribu pasang, 30 hari kerja. Ini bergantung permintaan hotel, kita kembali ini. Kita di sini yang khusus sendal itu 25 orang, yang kerja yang kita berbinaan dilapas, sebenarnya kegiatan ini dari 5 orang. Ini yang kerja ini khusus kegiatan sendal itu ya Pak ya? Yang sendal dari 5 orang. Berarti nggak direling sama tahanannya lain Pak Pak? Nggak, kalau ada nanti pergantian yang bebas baru kita ganti. Sementara itu Arjuna salah seorang warga binaan mengaku, meskipun berada dalam lapas, namun disinilah ia mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Keahlian membuat sendal yang ia miliki akan menjadi peluang kerja setelah kembali ke masyarakat. Sebelum melakukan kegiatan trompa yang berada dalam situ lama, mungkin kita di sini berada dalam keampilan dari ujian-kembali ke masyarakat. Di ujian-kembali ke masyarakat, kita melakukan kemampilan dari ujian-kembali ke masyarakat. Jadi sebelum itu kita dilatih oleh banyak cara mengandang sendal, kelasan sendal, sampai terdapat sendal. Pasca melandainya COVID-19, pemesanan sendal dari lapas mengalami peningkatan. Pihak lapas berusaha untuk bisa memenuhi pesanan. Selain membantu orang-orang yang bermasalah dengan hukum selama dikurung, ilmu yang mereka dapatkan juga bisa dikembangkan kepada orang lain.